Tribuners saat berkunjung ke Klaten, tak ada salahnya jika Anda mampir ke Umbul Kementen atau Umbul Manten. Umbul Manten ini berbeda dengan tempat wisata air lainnya yang ada di Klaten, Tribuners. Sebab hingga saat ini, Umbul Manten masih menjaga keberadaan kolam alam dengan suasana asri. Dan untuk melihat suasana serta keasrian di Umbul Manten, kita sudah terhubung dengan Ratna dari Tribun Travel. Silahkan rekan, Ratna. Ya, terima kasih rekan Ariska. Jadi, untuk Umbul Kementen atau yang sering disebut Umbul Manten ini, lokasinya itu dekat dengan Umbul Pelem, tepatnya ada di Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi, bagi para tribuners yang mau main ke Umbul Manten, bisa berangkat dari kota Solo dengan mengarahkan kendaraan ke arah jalan Solo-Jugja, nanti sampai di Pasar Tegal Gondol, itu belok ke kanan, ikutin jalan saja lurus-terus, sampai ada papan tanda Umbul Manten. Nah, untuk harga tiket masuknya sendiri, Umbul Manten ini cukup terjangkau, hanya mematok tarif Rp10.000 per orang. Tiket masuk ini berlaku baik di hari kerja maupun hari weekend, jadi untuk tarifnya sama Rp10.000. Sedangkan untuk jam bukanya, Umbul Manten ini buka setiap hari, mulai pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore. Selain bisa berenang ataupun main air, di sini pengunjung juga bisa menikmati fasilitas berupa terapi ikan. Terapi ikan biasanya banyak dimanfaatkan pengunjung untuk menghilangkan rasa pegalino ataupun capek-capek. Nah, untuk fasilitasnya sendiri di Umbul Manten ini cukup lengkap, ada sekitar 5 kolam yang terdiri dari 2 kolam untuk dewasa, 2 kolam anak-anak, dan 1 kolam terapi ikan. Selain kolamnya yang masih alami, di sini juga ada aliran sungai kecil, bisa untuk kecah atau main air. Ada juga beberapa gazibu, musola, dan tempat bilas ataupun toilet. Selain kolamnya yang masih alami, di sini tribunus juga bisa makan aneka ragam makanan maupun minuman yang dijajakan di beberapa warung sederhana yang ada di Umbul Manten. Ada sekitar 5 warung yang menjajakan aneka macam makanan berat mulai dari sop, terus ada juga nasi goreng, paket ayam, paket milah, dan ikan-ikan lainnya. Ada juga aneka snek seperti pisang goreng, terus menduan, sosis, dan aneka minuman. Untuk harga makanannya sendiri, itu dibanderol mulai dari Rp10.000 hingga paling mahal sekitar Rp25.000. Demikian rekan Ariska yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Ratna dari Tribun Travel, terima kasih atas rekomendasi dan juga informasi Anda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!